Oke ini tadi saya habis ganti MMC ya ya udah nyala tapi kita bakal nge-repair ime nya saya pakai j3x aja ini EAC GTX cuma aktifasi j3x kita lanjut dulu kita nyalakan dulu ap-nya Oke sebelum kita lanjutkan tekan dulu tombol subscribe atau langganan ya jangan lupa like juga videonya supaya dapat info-info terbaru dari 777 communication Oke guys terima kasih Nah kita nyalakan dulu kita cek kita cek kita cek oke iya kita cek ime nya ini tadi saya langsung dump cek ime nya jadi habis ganti MMC langsung saya dump oke ime nya 0049 coba lihat kita cek ime nya 0049 kita coba lihat baseband nya baseband ada bagus kalau Exynos memang gini ya Jadi kalau baseband nya rusak biasanya IC baseband ada baseband oke ime 0049 kita aktifin USB debug oke pilihan pengembang USB debug sudah aktif Oke sekarang kita load coba eh berhubung ini tombolnya belum saya pasang saya pakai kabel USB download ya buat masuk download mode nya Hai nah udah download mode udah DM kita tancap USB oke Ayo kita cek Ayo kita cek di device manajernya apakah terdeteksi dengan baik nah ini sudah terdeteksi Ayo kita buka aplikasi Samsung Tool Pro Ayo 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 karena ini tadi stikernya udah nggak kelihatan saya pakai ini ini nggak tahu ini HP apa yang saya pakai Ayo 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 kita pakai ini aja ya Ayo Ayo kita coba aja suksesnya dia Ayo 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 lama banget nggak buka-buka triknya Ayo 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 Biar jelas Ayo tulisannya jelas Jaime expense communication Oke kita masuk tab n7.000 n7.000 kita road pake Hai mana tadi download tadi ini pilih cwm6 katanya di Google gitu saya soalnya gogling juga nirutnya kita coba aja kalau root tak cuma jatimax saja kita coba flash bakal sukses nanti rootnya sending jatimax Oke kita lihat Hai ngga di reboot hai 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 ada segitiga bentar kita lihat dia nyala atau bootloop semoga gak bootloop installing device dia sudah nyala kita lihat udah root belum ya cooking root cwn sudah kita coba aja apakah rootnya sudah sukses atau belum oke karena dia sudah 3.0.0.4.9 baseband aman coba kita langsung write emailnya ini kita copy kita paste USB debug sudah aktif volume tribute repair oke kita reverse adb oke kita lihat super user false oh ternyata dia bisa nge root ya nge root sendiri otomatis dia nge root sendiri otomatis kenapa yang gue susah-susah root tadi super user write nge root sendiri lighting nv data oke reboot oke repair down kita lihat sukses atau enggaknya kita lihat sukses enggaknya nah ini ini awalnya 0.0.0.4.9 kita lihat kita lihat kita cek emailnya kita cek kita lihat tunggu dulu sukses atau enggak ya emailnya udah bener ini toh sekarang kita write sn-nya oke kita repair juga sn-nya waiting adb device oh sn-nya hasilnya sudah ada ya ini rp1 CLM gak apa-apalah reboot lagi reaper don reboot oke ini saya siapkan kartu kita cek kita cek lagi iya iya kita cek lagi emailnya oke emailnya ada ini sn-nya sudah masuk tadi sebenarnya sudah ada sih saya ganti sama sama yang saya tulis tadi oke kita coba pakai kartu ya ini sebenarnya kita cek oke kita cek emailnya oke emailnya sudah masuk coba lihat email masuk oke sn-nya kita lihat juga sn-nya 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 ini serial number juga masuk email masuk oke sekarang kita coba pakai kartu lepas ya kelamaan coba pakai kartu kita masukkan oke ya kita nyalakan kita nyalakan bang oke kita coba pak kilan kita coba cek pulsa Oh sinyalnya belum keluar Jangan-jangan kartunya mati lagi Signalnya nggak keluar Oke sinyal sudah keluar Kita coba cek pulsa Ini kartu apa tadi Kartu 3 Coba kita cek pulsa Oh Lihat ini Not registered on network Tidak terregistrasi di jaringan Tidak terdaftar di jaringan Oke Kalau tidak terdaftar di jaringan Kita colok lagi USB-nya Ini USB debug aktif ya Kita buka lagi Kita unlock Unlock Kita coba ADB oke Dan 7000 oke Unlock 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 down Unlock selesai Reboot dia Kita tunggu Nanti kita cek lagi Oke Kita tunggu nanti kita cek pulang di Kita tunggu sinyalnya keluar Kita tunggu sinyalnya keluar Kita tunggu sinyalnya keluar Sinyalnya masih belum keluar Kalau ngecek 3 itu pakai apa sih Ini kartu Cobaan soalnya Coba kita lihat Sinyal sudah keluar Bintang 1, 2, 3 Bagger Not registered In networks Tidak terregistrasi pada jaringan Invalid NMI Nah oke Don Jaringannya sudah mau Tidak terregistrasi pada jaringan